Intro Oke saya gak lama-lama langsung aja kita Kita hari ini mau bahas tentang intimacy with God Bagaimana menyembah Tuhan Bagaimana intim dengan Tuhan Saya percaya kita diberkati lewat Frankie Kuncoro tapi saya percaya Bahwa saudara dan saya Gak tergantung sama dia untuk intim Dengan Tuhan amin Dia sangat dipakai Tuhan membantu kita Dia sangat dipakai Tuhan membantu Banyak tubuh Kristus untuk bisa mengenal Tuhan menikmati Tuhan Tapi saya percaya intimasinya Tidak tergantung dengan seorang Frankie Kuncoro Saya mau ajak kita belajar Bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan Kejadian 5 Dari pribadi yang bernama Henoh Setelah Henoh hidup 65 tahun Dia memperanakan Methusalah Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun lagi Setelah dia memperanakan Methusalah Dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah Lalu dia tidak ada lagi Sebab dia telah diangkat oleh Allah Kejadian ini cerita tentang awal-awal manusia Di awal-awal Umurnya panjang-panjang Saya kalian mungkin lihat itu Dan ada beberapa teori tentang itu Salah satunya adalah mungkin sebelum banjir Nuh Udara atmosfer berbeda sama sekarang Sehingga umur panjang-panjang Setelah Nuh Setelah banjir Nuh Maka umur manusia memendek Tapi bukan itu yang mau kita fokus Kita bahas Yang kita mau bahas adalah begini Bagaimana seorang yang bernama Henoh Bisa hidup bergaul dengan Allah Selama 300 tahun Bergaul dengan Allah Sampai dia tidak ada lagi Sebab dia diangkat oleh Tuhan Coba kita lihat perjanjian baru Bilang apa dalam kitab Ibrani Karena iman Henoh terangkat Ini di perjanjian baru Supaya dia tidak mengalami kematian Dan dia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum dia terangkat Dia memperoleh kesaksian Bahwa dia berkenan pada Allah Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan pada Allah Sebab barang siapa berpaling pada Allah Barang siapa mau datang sama Tuhan Barang siapa mau intim dengan Tuhan Dia harus percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia Saudara siapa Henoh Henoh adalah keturunan ketujuh dari Adam Waktu Henoh lahir Adam masih hidup Nah kalau kita pikir-pikir Kira-kira apa yang terjadi ya Adam masih ada Cucu-cucunya lahir Apa yang dilakukan Adam Apa yang terjadi sampai Henoh Bisa hidup bergaul dengan Allah Saya membayangkan mungkin Sama seperti opa-opa Ngkong-ngkong Kakek-kakek di masa ini Yang kalau ketemu Atau nenek-nenek Kalau ketemu cucu-cucunya Dia suka bercerita Berkumpulin cucu-cucunya Berkumpulin cucu-cucunya Dan dia cerita Tentang masa lalunya Mak saya sudah gak ada Tapi saya ingat sekali Tiap kali sama saya Dia selalu cerita Belanda datang lagi Belanda datang lagi Ceritanya gak pernah berubah Dari tahun ke tahun Itu lagi Itu lagi Tapi saya senang dengarnya Mungkin saya salah satu cucu Yang paling senang mendengarnya Kenapa? Karena mak saya itu Sambil cerita Suka mijetin Dan pijetannya Sudara top Luar biasa Jadi saya suka terus Saya malah pancing-pancing lagi Ulang lagi Minta diulang lagi Supaya pijetannya gak pernah berhenti Tapi buat saya mendengar Bagaimana di jaman perang Kondisinya kayak apa Harus lari Harus begini Itu seru banget Kira-kira seperti itu Waktu Adam cerita Adam cerita Mungkin Adam pernah kumpulin Cucu-cucunya Dan dia bilang Ini Engkong dulu Kakek dulu Pernah jalan sama Tuhan Semua Jalan sama Tuhan Oh iya Kakek dulu malah pernah ngobrol Sama Tuhan Mungkin ada beberapa Yang gak percaya Ada beberapa Yang gak konsentrasi Tapi ada beberapa Termasuk Heno Yang sangat pengen tahu Lebih jauh Kayak apa Ngomong sama Tuhan Kayak apa Ngobrol sama Tuhan Tuhan tuh gimana sih Dia gali lagi Dia gali lagi Sampai akhirnya Heno Bertumbuh Lewat waktu Dan Alkitab bilang Ini Heno Bergaul Bersama Tuhan Heno Berjalan bersama Allah Sampai dia Tidak ada lagi Saya percaya Setiap kita disini Juga pada dasarnya Pengen kenal Tuhan Yang setuju Kata namen Setiap kita Pengen berjalan Bersama Allah Kalau ada yang Enggak mungkin ada Enggak Kandi Kandi gak tahu Si saya selama Bertahun-tahun ini Ke gereja Gala-gala dipaksa Sama sebelah saya ini Aduh Kalau di rumah Pak Andi Itu ngeri Aduh kalau saya gak ke gereja Saya dicabik-cabik Jadi surat terpaksa Ada disini Tapi saya berdoa Supaya setiap kita Ada disini Karena kita memang Pengen mengenal Tuhan Dan di dalam kita Mau mengenal Tuhan Setiap kita mencoba Dengan cara kita Beda-beda caranya Nah Ada yang berhasil Ada yang gagal Ada yang terus bertumbuh Sampai sekarang Tapi mungkin juga Ada yang sudah berhenti Mencoba Karena capek Karena jenuh Ada juga yang sudah Berhenti Karena pahit Akhirnya Entah pahit sama gereja Pahit sama pelayan Pahit sama teman Pahit Contohnya siapa Ini dia Steve Jobs Kalau suruh baca Tentang biografinya Maka diceritakan Steve Jobs dulu Ke gereja Saya gak tahu Berapa sering dia ke gereja Tapi bukunya bilang Dia ke gereja Dan waktu di gereja Dia anak yang suka bertanya Tanya ini Tanya itu Tanya semua Dan orang-orang di gereja Gak suka sama anak ini Karena dianggap Mengganggu pertanyaannya Singkat cerita Mereka menjawab Udah lu gak usah Tanya-tanya lagi lah Kira-kira begitu Sampai akhirnya Steve Jobs Memutuskan Saya tidak akan pernah ke gereja lagi Ada lagi Berikutnya Hitler Cerita Banyak beredar Dia dulu juga ke gereja Sampai suatu kali Di sekolah minggu Mungkin Hitler Bandel banget gitu ya Luar biasa nakalnya Anaknya saya gak tahu juga Tapi yang pasti Guru sekolah minggu Yang bilang Kamu dasar anak setan Dan Hitler Gak lagi ke gereja Sejarah mencatat Dia menjadi penjahat Perang yang luar biasa Sadis dan bengis Setiap kita punya Perjalanan masing-masing Dalam ikut Tuhan Setiap kita punya Cerita masing-masing Dalam ikut Tuhan Mungkin sudah pernah diperlakukan Seperti Hitler Sudah pernah diperlakukan Seperti Steve Jobs Sudah pernah mengalami Banyak hal Dan di dalam perjalanannya Gak sedikit Yang akhirnya Kita berakhir dengan gini Kita menjadi sekedar Kristen Yang tidak punya hubungan Sama Tuhan Kalau film-film sekarang Cerita itu zombie Yang ke gereja Menjalankan peraturan agama Tapi tanpa Tuhan Pertanyaannya begini Jadi kita bisa gak Si intim sama Tuhan Bisa gak si manusia Bergaul dengan Tuhan Saya mau jawab dengan pasti Gini Bisa Bagaimana caranya Itulah yang akan kita bahas Bagaimana caranya Kita bisa bergaul dengan Allah Nah Di dalam Membangun keintiman Suruh mesti mengerti Apa yang dimaksud dengan Intimacy Intimacy punya dua kata Yang sangat kuat Disitu close Close dan deep Close dan deep Close artinya gini Kita mengenal Dan dikenal Dengan lebih dekat Itu intimacy Kalau kita cuma Ketemu saling siapa Apa kabar Apa kabar Belum tentu intim kan Intim itu artinya Mengenal lebih dekat Daripada sekedar Bicara apa kabar Deep artinya gini Mengizinkan Dan diizinkan Untuk masuk Lebih dalam Dalam kehidupan kita Kalau sudah intim Dengan seseorang Orang itu bisa masuk Lebih dalam Di dalam hidup kita Kita bisa bicara Banyak hal Sama dia Kita bisa melibatkan dia Dalam beberapa Keputusan kita Yang lebih jauh lagi Nah Kalau ada orang ngebel Rumah kita Maka saya percaya Enggak semua orang boleh Dikasih masuk kan Waktu ada orang Tengtong Kita akan lihat dulu Kita intip sedikit Kita lihat siapa dia Dan ada orang-orang tertentu Yang mungkin kita Enggak kenal Dan gini Langsung gini Jangankan masuk ke rumah Pintu pagar pun Tidak akan dibuka Buat dia Kita cuma keluar Tanya ada apa pak Cari siapa pak Dia cerita begini Dia begitu Pagar enggak pernah dibuka Kita bicara Satu sama lain Dengan pagar Di antara kita Kenapa? Hubungannya enggak dekat Tapi begitu Saudara yang ngebel Orang dekat saudara Orang yang sudah kenal Orang yang sudah intim Jangankan pintu pagar Ruang makan Bahkan semua Tempat di rumah kita Aksesnya terbuka Buat dia Dia bisa masuk kemana saja Dia bisa duduk dimana saja Kita bisa ngobrol Apa saja Karena semuanya ditentukan Sama berapa intim kita Pernahkah saudara Pergi sama teman-teman Rame-rame Kalau yang perempuan Kalau disini Enggak ada ibu-ibu ya Kalau udah ibu-ibu Biasanya Arisan Kalau yang muda-muda Apa namanya tuh? Kongko Oke Kongko Iya Kok gak aku pikir Kongko Ngopi Kongko Kita rame-rame Kita ketawa-ketawa Bercanda sini Bercanda sana Tapi pernah gak Waktu udah mulai pulang Atau kita tinggal Berdua dengan seseorang Tiba-tiba kita rasa awkward Ngomong sama dia Kita mau ngomong apa Lebih jauh Tiba-tiba Ketawa-ketawa tadi Agak susah Dan kita mau jadi awkward Kenapa? Dari situ kita tahu bahwa Ternyata gue gak sedeket itu ya sama dia Gue gak deket-deket banget sama dia Bagaimana dengan Kita sama Tuhan? Kita dari gereja bisa nyanyi Bisa angkat tangan Bisa meneteskan air mata Bisa Waduh Gue merasakan Tuhan baik banget deh Tapi pulang dari sini Kita awkward sama Tuhan Tiap kali mau berdoa Kita bingung Mau ngomong apa Doanya itu lagi Itu lagi Kayak laporan lagi Laporan lagi Atau kayak daftar belanja lagi Daftar belanja lagi kan Bangsa negara Kota Ya kan Terus nanti Tuhan berkati ini Sama Tiap hari Doanya itu lagi Itu lagi Kenapa? Gak ada hubungan Gak dekat Semua sebatas Bahasa-bahasi Dari situ Kita bisa mengecek Seberapa jauh Sebetulnya Kita punya hubungan Sama Tuhan Nah Dalam belajar ini Saya mau ajak Yuk jangan tunjuk orang Yuk jangan gini Ah itu teman saya pak Teman saya Jangan Begitu sudah tunjuk orang Sudah gagal Ijinkan kita Mengkoreksi diri kita Ijinkan Tuhan Bicara di hati kita Dan mengevaluasi diri kita Ini gak soal orang lain Saya kayak Hitler tadi kak Saya diomongin anak setan Jadi saya males ke gereja Kalaupun ada yang ngomong Kamu anak setan Kalau kamu kenal Tuhan Itu gak akan mengakhiri Perjalananmu sama Tuhan Jadi ini bukan About orang lain Ini tentang Saudara dan Tuhan Yang setuju kata Amin Karena tanpa hubungan Kebersamaan jadi awkward Sama orang Sudah jadi awkward Kalau gak ada hubungan Yang dekat Begitu juga Dengan Tuhan Nah kenapa Dalam membangun hubungan Yang intim dengan Tuhan Banyak orang putus asa Ya karena gini Capek Jenuh Kenapa Karena tadi Saudara mau makan terus sama saya Misalnya makan Tiap hari saya kasih Teh yang sama Teh Lagi Terus tiap pagi ngomongnya sama Selamat pagi Apa kabar Sehat 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 Baik semua Baik Gimana Lancar Besok ngomong ini Selamat pagi Sehat semua Sehat Baik semua Baik Lancar Lancar Besoknya Apa kabar Baik Lancar 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 Lama-lama Tiga hari aja udah kebayang kan Aduh gue gak kesitu lagi deh Betul gak Gue gak kesitu lagi deh Setahun Dua tahun Dan kalau kita kayak gitu Sama Tuhan Bisa kebayang gak Kita jadi males berdoa kan Kita jadi males ngobrol Sama Tuhan Kalau doa makan Juga udah kayak hafalan kan Sudah setuju Itu lagi Itu lagi doanya Iya kan Kuduskan Berkati makanan kami Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Berkati juga orang-orang Yang gak punya makan Biar mereka punya makan Sekarang juga Sama seperti makanan kami Dan itu doa yang membingungkan Sebetulnya Suruh mau bagi makan Apa enggak Itu sebetulnya Kan gitu Iya kan Seakan-akan Tolong Tuhan yang bagi Yang gue mah jangan Jangan diganggu-gugat Dari situ kita bisa lihat Sebetulnya kita intim Gak sama Tuhan Nah Kenapa orang jenuh Karena tadi Kita salah Cara Membangun keintiman Nama Tuhan Salah cara Mengenai jenuh Kosong Gak ada keintiman disitu Atau salah fondasi Ya Nah coba kita lihat ini Apa aja fondasi keintiman yang salah Sudah mau cari disitu Maka sudah akan kecewa Yang pertama gini Perbuatan Ketaatan Pelayanan Ada orang coba mencari Intiman sama Tuhan Di tengah-tengah ketaatannya Gue udah baca Alkitab tiap hari Saya sudah puasa Saya sudah gini Kok kayaknya gitu-gitu aja ya Ya seperti tadi Saudara ke rumah Saya tiap hari Tapi kalau kita gak punya hubungan yang intim Maka itu kegiatan yang membosankan Basah-basi Begitu juga hubungan kita sama Tuhan Perbuatan yang baik Ketaatan pada firman Tuhan Pelayanan itu bagus Tapi itu tidak menjamin Keintiman kita sama Tuhan Karena kegiatan bersama Tidak selalu bicara Kita dekat sama dia Satu tim gak menjamin Kita intim dengan dia Padahal kita satu tim loh Iya satu tim sih Satu tim Intim belum tentu Ada lagi yang coba Membangun keintiman Di atas dasar perasaan Aduh Saya tadi rasa loh Rasa Bagus Saya seneng Kalau sudah merasa Tapi masalahnya Kalau sudah tidak merasa Ya contoh tadi Frankie Goncoro pimpin Kita menyembah Wah saya percaya Kita semua banyak yang diberkati Tapi kalau ada yang Perasaannya lagi gak Mood Saya gak rasa apa-apa tadi Gak sebagus yang dijanjikan Kenapa Perasaan Nah karena Kalau kita membangun Keintiman di dasar Atas dasar perasaan Perasaan kita tuh Naik turun Ya kita memang manusia Yang punya perasaan Dan kita butuh Disentuh secara perasaan Tapi dasar fondasi Keintiman kita sama Tuhan Bukan perasaan Karena waktu sudah Bad mood sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu Waktu kamu kita gak pernah Aduh saya gak bisa rasa Tuhan Saya mau beritahu Tuhan tetap ada sama kita Waktu sudah sedang Berdukat cita sekalipun Tuhan ada bersama kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Ada lagi yang coba Membangun keintiman Atau menemukan keintiman Di dalam doa-doa yang dijawab Saya senang Kalau doamu dijawab Tapi kalau suatu hari Doamu dijawab Tidak Masihkah engkau Dekat dengan Tuhan Karena ada banyak orang Berhenti ikut Tuhan Kenapa? Waktu Tuhan jawab tidak Dia kecewa Oh Tuhan Menurut dia Tuhan gak baik Kita padahal bilang Kalau seorang baby Kalau nangis Minta permen Minta permen Gak dikasih permen Kita bilang Kita percaya Baby itu akan bertumbuh dewasa kan Sehingga dia akan mengerti Oh saya gak boleh Permen kebanyakan Baby aja bisa bertumbuh dewasa Tapi seringkali kita Sama Tuhan gak Dewasa-dewasa Tiap kali Tuhan jawab Tidak Wah mutung kita Tiap kali Tuhan jawab Tidak Wah kita kecewa Tuhan Jadikan dia jodohku Tuhan Waktu di gereja Kita coba berdiri dekat dia Terus sambil kita injak Dalam nama Yesus Yang ku injak Jadi milikku Langsung orang itu Benci sama saudara Tapi saya mau beritahu gini Terus waktu dia gak Jadi punya kita Kita kecewa kan Terus kita mulai gini Tanpa sadar ada benteng Pemisah kita sama Tuhan Kita gak lagi Seberharap itu sama Tuhan Kita gak lagi Seyakin itu Dengan kasih Tuhan Padahal Sama seperti baby tadi Kalau ada seorang bayi Minta Minta pesto pap Minta pesto Gak dikasih Karena itu demi kebaikan si baby kan Betul gak Mau gak kita belajar Bawa gini Kalau Tuhan memutuskan Yang tidak buat kita Dia tahu yang terbaik buat kita Bukan dia tidak sayang Ada lagi yang coba membangun Atau menemukan keintiman Di dalam pengetahuan tentang Tuhan Belajar banyak tentang Tuhan Itu asik Saya sampai sekarang juga masih ikut Kelas-kelas Sekolah-sekolah Untuk belajar tentang teologi Saya suka sekali Tapi saya mau beritahu Pengetahuan tentang Tuhan Tidak menjamin Keintiman ada disana Kita bisa tahu banyak Tentang Tuhan Kita bisa tahu banyak Tentang doktrin Tapi gini Belum tentu Tuhan Jadi personal Ada banyak orang Teorinya hebat tentang Tuhan Tapi gak pernah mengalami Tuhan Karena di dalam pengetahuan Saja Tidak menjamin Ada keintiman Dengan Tuhan Ada orang lagi Yang membangun keintiman Mencari keintiman Di tempat tertentu Aduh pak Kalau saya kesitu ya Itu baru Sampai di tempat parkirnya Udah merinding Hadiratnya terasa Sudara Pergilah ke Disneyland Maka di tempat parkir Sudah merasa suka cita Percayalah Waktu di tempat parkir Musik sudah bermain Dengan musik-musik Kartunnya Disney Membuat semua orang Senang dan pengen Cepat-cepat masuk Apakah Mickey mau Semen dengan Tuhan Bukan Jadi gini Tempat gak jamin Ada orang ke Israel Saya ke Israel Tiga kali Saya suka ke Israel Suka belajar Kesana juga Senang gitu Belajar sesuatu Tapi saya mau bilang Tempatnya sih Gak sakral Jangan pikir ini Oh kalau disana Doanya lebih didengar Tuhan Ada temen saya Tiap kali Tiap tahun Ke Israel terus Kenapa Dia yakin Tiap kali ke Israel Proyeknya selalu goal Dan saya bilang Enggak Lu doa di Israel Atau doa di Di Bandung juga Sama Keintiman bukan Dibangun Karena tempat Keintiman bukan Dibangun Karena acara Aduh kemarin Acara worship night Asik banget ya Sering-sering dong Boleh Kita akan bikin Sering-sering Kita akan coba Minta tolong Franky Guncor Untuk sering-sering Kesini Yang setuju Kata amin Iya kan Wah Rauh kudus Bekerja disini Tapi begini loh Tapi Bukan berarti Acara itulah Ada keintiman Gini Pulang dari sana Tuhan tetap Sama kita Acaranya boleh Berakhir Tuhan gak pernah Berakhir Menyertai kita Jadi jangan salah Fondasi dalam Membangun Keintiman Nah jadi Kalau kita mau Membangun Keintiman Kita harus cari Dimana Kalau sudah punya Masalah Dalam keintiman Di bagian Mana sih Kita harus Oprek Bukan tempat Bukan Berbuatan Bukan Ketatan Bukan Oh saya kurang Melayani ya Kurang jam doa Saya udah 2 jam Sehari Kayaknya saya harus 6 jam Sehari Bukan Percayalah Kayaknya kurang Tambah pasal Bukan Mau nambah pasal Bagus Tapi bukan itu Keintimannya Dimana kita Menemukan Keintiman Sumber Keintiman Itu Trust Percaya Oke Sudah lihat Gambar bayi ini Mungkin sudah bilang Ya kan Semua bayi Kayak gitu Enggak Sudah kelihatan Belum punya anak Jangan cepat-cepat Enggak Semua bayi Bayi itu Perlu Sona nyaman Sona aman Untuk dia bisa Tidur Seperti itu Di orang asing Dia belum tentu Bisa begitu Dia akan nangis Dia akan cari Ya dimana mamanya Dimana papanya Gak usah Bayi Anjing saya Juga begitu Anjing saya itu Kalau sama saya Saudara Dia kadang-kadang Kalau saya mau Peluk begini Adepin dia ke atas Gulisah dia Kenapa? Dia tahu saya jahil Jadi dia sudah Punya iman bahwa Bentar lagi Dia akan ganggu saya Jadi dia Gulisah gitu Tenang Tenang Gak bisa Tapi kalau istri saya Yang peluk dia Aduh Saudara lihat Itu tenang Kayak begini Mau diapain Posisinya Tetap tenang Kenapa? Istri saya Kalau peluk anjing saya Itu kayak meluk apa Sampai saya Kadang-kadang Cemburu Sama anjing saya Kok jadi curcol Maaf Emosi Tapi Dia sama anjing Aduh Sampai anjingnya Seorang Tenang Kenapa? Trust Percaya Waktu Waktu sudah Percaya Sudah bisa Dekat Waktu sudah Percaya Sudah bisa Terbuka Nah Kalau sama Tuhan Itu Gimana percayanya? Percaya bahwa yang pertama Tuhan ada Yang kedua Percaya bahwa Tuhan Sayang Sama saudara Tadi kan Seringatnya Waktu doa Kita tidak Dijawab Waktu doa Kita Tuhan bilang Tidak Kita langsung Judgenya gini Tuhan tidak sayang Sama saya Oh saya Tidak kayak Pastor Andi Kayaknya kalau Pastor Andi yang berdoa Mantap Didengar Kalau saya Tuhan tidak dengar Itu sudah Labeling yang salah Tentang Tuhan Saudara-saudara Sudah meragukan Kasih Tuhan Pada dirimu Akibatnya apa? Kamu kan sulit Intim Sama Tuhan Coba kita lihat Ayatnya ya Ibrani 11 Etnam Surah baca sendiri Ini tadi Ayat yang kita baca Tentang Henoh kan Di Ibrani ini Tapi saya akan bacakan Because anyone Who wants to approach God Siapapun yang mau mendekat Pada Tuhan Must believe That he exists And he cares Itu dia Kalau mau mendekat Sama Tuhan Kita harus punya modal Dasarnya Fondasinya apa? Percaya Bahwa Dia ada Dan dia Sayang Sama saya Dia peduli Sama saya Amin Nah Coba kita lihat gambar Yang tadi lagi Fondasi tadi Oke Bangunan tadi yang Fondasi Keiniman yang Sasora Lihat ini Ini beneran Ada apartment Yang runtuh di China Kenapa? Fondasinya salah Bangunannya boleh hebat Bangunannya boleh Kuat Sampai waktu jatuh pun Tidak Tidak hancur Berantakan Tapi karena Tidak ada fondasi Tumbang dia Orang boleh Pelayanan Kayak apa Nyanyi Boleh Sebagus Apapun Pelayanan Boleh Segiat Apapun Tapi kalau Tidak ada Fondasi Keintiman Suatu hari Surah akan capek Ikut Tuhan Kamu boleh Baca Alkitab Segiat Apa Kalau kamu Tidak punya Keintiman One day Kamu capek Dan one day Kamu bilang Ah Omong kosong lah Semua ini Tapi kalau Sudara Mulai membangun Dengan trust Dengan percaya Maka Sudara akan Belajar mengenal Tuhan Menikmati Berjalan bersama Tuhan Sudara lihat Gambar ini Gambar Nah ini dia Gambar apa nih Gambar anak Yang kayak pengen Ketemu seseorang Di belakang situ Tapi dia takut Apakah kita Menemukan gak Kadang-kadang kita Sama Tuhan Seperti itu Kayak Pengen Saya itu Pengen Tapi Emang Tuhan Bakal terima Gue gitu Gue pengen Saya angkat tangan Gini Tapi gue gak Pede Kenapa Emang gue layak Gitu Emang gue Pantes Gitu Kayaknya Tuhan Enggak akan Suka Sama orang Kayak gue Kenapa Gue punya Kegagalan Yang gue aja Nggak bisa lupa Apalagi Tuhan Gue ada Dosa Gue ada Kejatuhan Bahkan gue Kadang-kadang Masih jatuh lagi Sampai sekarang Jadi kita Cuma pengen Mendekat Tapi kita Takut Ditolak Sama Tuhan Makan Gini Barang siapa Mau approach Barang siapa Mau dekat Dengan Tuhan Dia mesti Believe Dia mesti Percaya That he Exist And he Care Bahwa kamu Nggak perlu Cuma Ngintip Dari jauh Kalau Tinggal Buka Bintu Hatimu Berlarilah Pada Tuhan 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 pasti Terima Kamu Dia pasti Peluk Kamu Dia pasti Anak Kuuu Dia rangkul Kita Dia suka Sama kita Dia suka Sama Kamu Amin Itu yang membuat Kalau tanya sama Pak Frankie Kak Frankie Kok Frankie Siapapun dia Dipanggilnya Kan begitu ya Apa yang Saya percaya gini Dia menikmati itu Menikmati penerimaan Tuhan Sehingga Berani Menyembah Tuhan Oke Nah Yuk Firman Tuhan Bilang apa Tentang itu Supaya kita bisa Trust Percaya sama Tuhan Kita bilang ini Berani empat Nyambung sama henoh Awalnya Karena kita sekarang Mempunyai imam besar agung Sekarang Di dalam Yesus Kita punya imam besar agung Yang telah melintasi Semua langit Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita Teguh berpegang Pada pengakuan iman kita Sebab imam besar Yang kita punya Bukan imam besar Yang tidak dapat turut Merasakan kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Dia telah dicobai Hanya dia tidak berbuat dosa Lihat ini Apa yang membuat Tuhan Suka sama kamu Walaupun kamu punya kelemahan Karena dia Tahu Dia bisa merasakan Kelemahanmu Dia bisa merasakan Kelemahan kita Kelemahan saya Memang dia gak berdosa Tapi dia sadar Gue tau susah ya Gue tau gak gampang ya Tuhan mengingat Aku tau gak gampang Jalaninnya Dia turut merasakan Dia peduli Ayat 16 bilang begini Sebab itu Marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri Tahta kasih karunia Karena dia Ngerti kita Dia peduli Yuk dengan penuh keberanian Hampiri Tuhan Aduh serem Tuhan itu kan megah Tuhan itu kudus Ya Tuhan kudus Tuhan kan gak bisa bersentuhan Sama yang tidak kudus Ya Dia gak bisa menyentuh Yang tidak kudus Dia kudus sekali Tapi lihat ini Tahtanya Bertuliskan gini Tahta kasih karunia Saya gak tau Imajinasi kita Beda-beda tentang Tahta Tuhan Tapi orang ini Punya imajinasi begini Tuhan megah Bersinar Penuh kemuliaan Kita berlutut Penuh dengan kelemahan Tapi Alkitab bilang ini Mau semegah apapun Tahta Tuhan Tulisannya gini Tahta kasih karunia Disitulah orang berdosa Mendapat pengampunannya Disitulah orang berdosa Mendapat penerimaannya Disitulah kita Yang penuh dengan cacat celah Bisa dijadikan anaknya Karena Yesus sudah menjadi Imam besar buat kita Imam artinya Yang mendamaikan kita Dengan Tuhan Yesus menjadi manusia Untuk mendamaikan kita Dengan Tuhan Supaya ya Kita penuh cacat celah Ya sebetulnya kita gak layak Kita diampuni Disucikan Dikuduskan Dilayakkan Sehingga kita bisa Dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Allah Lu gak lagi gaya-gayaan Angkat tangan gini Bukan Bukan lagi gaya-gayaan Kamu memang intim Sama Tuhan Kamu diterima Sama Tuhan Amen Karena itu Dia sanggup juga Menyelamatkan Dengan sempurna Sudah lihat ini Sudara dan saya Diselamatkan Dengan sempurna Semua orang yang oleh dia Datang kepada Allah Sebab Tuhan Yesus Hidup selamanya Senantiasa untuk menjadi pengantara mereka Tuhan ada sampai hari ini Sampai kapanpun Untuk apa Jadi pengantara kita Jadi pembela kita Tuhan gak pernah berhenti Menjadi pembela Sudara dan saya Tuhan gak pernah berhenti Menjadi pengantara Sudara dan saya Kenapa gak pernah berhenti Karena kita masih terus Penuh kelemahan Sampai akhir hidup kita Dan sampai akhirnya Terus Kita perlu pengantara Dan Tuhan bilang ini Dia mau hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara kita Itu yang membuat Sudara dan saya Selalu diampuni lagi Selalu dikuduskan Terus Terus Bukan Yesus Disalipkan lagi dan lagi Tapi karyanya Membuat kita Dikuduskan terus Dan terus Dan terus Sempurna Dia sanggup menyelamatkan kita Dengan sempurna Sudara dan saya Dijadikan sempurna Yang setuju karena amin Kita punya pembela Yang terus menerus Buat sudara dan saya Amin Makannya gini Waktu sudara Ini diagram ini Menggambarkan Bagaimana kita Punya Keintiman dengan Tuhan Grace Kasih Tuhan tadi Grace Tahta Kasih karunia tadi Membuat kita Jadi percaya Sama Tuhan Percaya bahwa Dia tetap sayang Sama kita Walaupun kita Ada gagal Percaya bahwa Dia tetap sayang Sama kita Walaupun Dia jawab Tidak untuk Permintaan kita Percaya bahwa Dia tidak pernah Meninggalkan kita Walaupun Saat ini Saya sedang punya Masalah Kenapa? Karena kita Percaya dengan Grace Kasihnya Sempurna Membuat kita Percaya Faith Percaya sama dia Dan waktu kita Percaya Keintiman terbangun Orang kalau Udah intim Terbuka Amin saudara Terbuka Terbuka apa? Ngaku dosa Kita gak tutupin Kalau suruh sudah Dekat sama saya Suruh akan terbuka Kalau suruh tutupin Dosa Maka itu Tandanya kita Belum seintim itu Sama Tuhan Kita masih ragu Ngomong dosa kita Kita coba Salahin orang Abis gue dibilang Anak setan sih Abis gini Kita cari Kesalahan orang Supaya bukan Kita yang salah Tapi kalau suruh sudah Percaya sekali Dengan kasih Tuhan Suruh tahu gini Nggak ada Nggak apa-apa Kalau kita mengaku Sayang salah Tuhan Sayang salah Kenapa? Waktu kita ngaku Sayang salah Tidak pernah ada Penolakan Alkitab bilang Barang siapa dalam Kristus Tidak ada lagi Penghukuman buat kita Yang adalah Penerimaan Penerimaan Sehingga repentance Pertobatan Akan selalu menjadi Bagian perjalanan Kita sama Tuhan Amin Intim sama Tuhan Itu ini loh Ini intim sama Tuhan Menikmati grace Menjadi percaya Makin lagi Dan makin lagi Dan kita Bisa terbuka Sama Tuhan Mengakui dosa kita Mau bertobat Selalu Setiap hari Karena setiap hari Kita ada kesalahan Bisa sama Bisa beda Tapi keintiman Itu yang membuat Tuhan Gue salah Belajarlah Dari anjing saya Anjing saya tuh Kalau salah Dia langsung ngumpet Dia tahu dia salah Tapi kalau udah Dia tahu Dia pasti diterima lagi Dia kalau lari Pede banget Sudara Kita lagi kesel gitu ya Dia lari Kayak udah Kan gue baru marah Sama lu Tapi dia pede banget Bahwa kita akan Mengampuni dia Dia pede banget Bahwa Tahta kasih karunia itu Juga namanya Di rumah saya ada Dia lari Akhirnya kita Kita peluk lagi Saya mau beritahu Tuhan mencintai kita Lebih daripada saya Cinta anjing saya Amin Grace Faith Repentance Dan surat tahu Grace Nggak pernah habis Grace Nggak pernah habis Tuhan akan terima kita lagi 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 Dan Grace akan mengubah kita lagi Sampai kita berubah Berbuah Di dalam Tuhan Yang setuju kata Amin Saya akan kasih beberapa ayat Kita baca yuk Ini dia Yang menguatkan Sudara saya harap Gini Roma 8 E31 Sebab itu Apa yang akan kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah Di pihak kita Jika Allah Di pihak saya Jika Allah Di pihak kamu Siapa yang bisa lawan kita Lihat itu Kenapa orang bisa Intim sama Tuhan Karena dia tahu Nggak ada yang lawan saya Tuhan di pihak saya Dibuktikan lewat apa Karya salibnya Dia yang tidak menyayangkan Anaknya sendiri Tapi menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimana mungkin Dia tidak mengharuniakan Segala sesuatu Kepada dia Bersama-sama dengan Dia Kepada kita Bersama Jadi Paulus pede banget nih Tuhan sudah memberikan Anaknya di atas kayu salib Menyerahkan dirinya Buat kita semua Pasti Dia akan mencintai kita Sampai akhir Eh tiga-tiga Siapa Yang akan menggugat Orang pilihan Allah Sudah orang pilihan Tuhan Amin Orang yang dipilih Untuk diampuni Tuhan Siapa yang akan menggugat Orang pilihan Allah Allah Kan dia yang membenarkan kita Siapa yang akan Menghukum mereka Kristus Yesus Yang telah mati Buat kita Bahkan lebih lagi Bukan hanya mati Buat kita Lebih lagi dia bangkit Duduk di sebelah kanan Allah Yang malah Jadi pembela Buat kita Jadi siapa yang akan Mendakwa kita Tidak ada Jadi Eh tiga lima Siapa yang akan Memisahkan kita Dari kasih Kristus Apa yang bisa Bikin kita terpisah Dari Tuhan Penindasankah Kesesakankah Penganiayaankah Dibilang anak setankah Sama orang Atau kelaparan Ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Dengan kata lain gini Waktu Kita mengalami Masalah sekalipun Kita tahu Tuhan tetap sayang Sama kita Waktu Tuhan bilang Tidak untuk doa kita Tuhan jawab Tidak untuk doa kita Kita tahu bahwa Itu tidak Memisahkan kita Dari kasih Kristus Dia tetap Mencintai kita Amen Tapi dalam semuanya itu Dalam semua yang kita alami Kita lebih Daripada orang-orang yang menang Saudara Lebih daripada orang-orang yang menang Karena dia telah Mengasih kita Sebab aku yakin Kata Paulus Baik maut Baik hidup Baik malaikat Maupun pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun di bawah Atau suatu makhluk lain Apapun juga Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Lihat ini Waktu saudara Teras Lihat ini Alkitab mau bilang ini Percayalah sama Tuhan Dan ada yang bisa memisahkan Kamu dari kasih Allah Allah begitu mencintaimu Sehingga dia tidak bisa berhenti Mencintaimu Dia tidak bisa berhenti Mencintai kita Percayalah bahwa dia ada Dan dia care Jangan ragukan Apapun yang terjadi Ya kan Apapun yang terjadi Ada maut Hidup Kan kita mengalami Orang kita kasihi Meninggal Apapun Tidak ada yang bisa Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang setuju kata Amin Nah ini dia Terakhir Kalau sudah-sudah Mengalami kasih Tuhan tadi Di atas dasar Kasih Tuhan tadi Disitulah kita bisa Membangun keintiman Amin Keintiman bukan Dibangun di atas Kegiatan Keintiman dibangun Karena percaya Pada kasih Tuhan Nah Setelah kita percaya Pada kasih Tuhan Disitulah kita bisa Membangun keatasnya Bangunlah semua Bagian dalam hidupmu Keluargamu Masa depanmu Kerjamu Apalagi Profesimu Semua Bangun itu di dalam Bersama Tuhan Itu namanya Berjalan bersama Allah Enoh berjalan bersama Allah Itu saya percaya Begini juga Dia bukan orang sempurna Dia bukan orang hebat Dia bukan orang yang Gak ada salah Dia banyak salah Saya percaya Tapi Dia percaya Pada kasih Allah Bangun Kini mana kenapa Waktu sudah percaya Kasih Tuhan Renungkan firman Maka seru akan melihat Firman akan semakin Menguatkan kita Betapa besarnya Kasih Allah sama kita Yuk doa Yuk worship Pribadi Bukan sebagai program Bukan sebagai kegiatan Tapi sebagai bagian dari Berjalan bersama Allah Yang mengasih kita Yuk bekerja bersama Dalam pekerjaan Tuhan Baik di gereja Di marketplace Di keluarga kita Kita tahu Pekerjaan kita pun Berkenan di depan Allah Karena itu Bawa pekerjaan kita Sama Tuhan Lagi ada kesulitan Bawa Ngobrol sama Tuhan Kenapa Berjalan bersama Allah Intim dengan Tuhan Pekerjaan kita Kita bawa Pak Tuhan peduli ya Sama pekerjaan Peduli He cares He cares Saya lagi sakit perut Di kamar mandi Saya doa Tuhan Doa sakit Tuhan Gak tau dipotong apa gak ya Saya pernah Lagi Di WC Sudah mengerti maksudnya Di atas Vespa Kebesaran kita itu Oke Enak banget Maaf Keluarnya enak banget Blum 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 Saya berdoa Tuhan enak banget Kalau kayak gini Tuhan Blum blum Terima kasih ya Kalau bisa kayak begini terus Apakah saya tidak Mau hormati Tuhan Saya hormat Cuma saya tau He cares Bahkan hal paling kecil pun Saya bisa cerita sama dia Kalau sudah lihat saya makan Mungkin banyak yang sudah Suka lihat saya makan Dan sudah akan menemukan Pendeta kita itu Tidak pernah doa makan loh Masya Allah Tidak pernah Tidak pernah Wah pendeta apa itu Tapi izinkan saya cerita Kenapa saya tidak doa makan Dulu saya doa makan terus Tapi suatu kali Habis doa makan Terima kasih untuk makanan ini Tuhan Ya kan Terus saya Ngomel Aduh gak enak banget makanannya Aduh gak enak banget makanannya Suatu kali Tuhan bilang gini Kamu tadi bahasa bahasi dong Tadi katanya Terima kasih Wah Tuhan luar biasa Bahasa bahasi dong Saya sadar semua doa makan saya Sama kata-katanya Lip service Hafalan Setuju? Saya mungkin suruh enggak Saya begitu Suruh enggak usah tiru saya ya Jangan tiru Enggak semua dari saya bisa ditiru Enggak semua bagus untuk ditiru Tapi saya mau cerita Nah dari situ saya memutuskan Saya enggak doa sebelum makan Saya doa pas makan Tapi orang enggak lihat Enggak apa-apa Ini kan bukan soal orang lihat Ini soal saya sama Tuhan Orang kecewa dong Sama pendeta kayak Bapak ini Minta maaf Tapi ini soal saya sama Tuhan Amen Jadi waktu saya makan Saya rasa gini Enggak enak banget Tuhan enak banget ini Makanan ini Keterlaluan yang masak Enggak pakai perasaan Pernah saya ngomong Tapi terima kasih Saya masih bisa makan Setiap makan Doa saya jadi personal Kalau enak ya saya bilang Enak Enggak enak Tuhan Hukum tolong yang masakan Enggak juga begitu Saudara ya Tapi personal Jadi setiap bagian kita Berjalan bersama Tuhan Ini bukan soal program Bukan soal kebiasaan Soal hubungan sama Tuhan Amen Dan waktu Dan saya menjalani ini Kita membangun hidup kita Bersama Tuhan Ini yang terjadi Damai sejahtera Allah Yang melambuhi segala akal Memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Sometimes Saya mungkin nyaris Kecewa Marah Meninggalkan Tuhan Tapi gak tau gimana Damai sejahtera Allah Selalu memelihara kita Kalau kita bergaul sama Tuhan Apa gak ada masalah Pasti ada masalah Tapi Tuhan Tetap akan memelihara kita Damai Allah Yang setuju katakan Amen Amen Dan sudah saya tutup ini Dengan Henoh lagi Judas Ini bukan Judas Yang mengenai Yesus ya Buat yang jarang baca Alkitab Saya kasih tau Menulis gini Ayat 14 Judas pasal berapa pak? Gak usah cari pasalnya Judas Cuma satu pasal Oke Judas Ayat 14 Juga tentang mereka Henoh Keturunan ketujuh Dari Adam Telah bernubuat Dari kitab kejadian Dia sudah bernubuat Sesungguhnya Tuhan Datang dengan beribu-ribu Orang kudusnya Dia di Adam aja masih hidup Dia bisa lihat Akhirnya Nah gak maksudnya? Adam aja Orang pertama Masih ada Baru diciptain Kasar ini Dia sudah lihat Ending dari kehidupannya apa Waktu kita bergaul Bersama Tuhan Intim sama Tuhan Tuhan akan Melibatkan kita Di dalam rencananya Melibatkan kita Dalam isi hatinya Jangan terus mikir Wah kalau gitu Kita bisa jadi dukun dong Jangan saudara Ngeramal Kapan Tuhan datang Gak bisa Kalau itu Tidak semua Tuhan Kasih juga Gak semua Tapi kita akan mengerti Banyak hal Amen Sudah mau intim sama Tuhan Kalau sudah punya masalah Sekali lagi carinya dimana Percayamu Beresin Pak saya kok gak bisa ya Ada masalah dalam Percayamu sama Tuhan Tiap kali saya mulai Gak intim sama Tuhan Tiap kali saya mulai jenuh Ada masalah dalam Percaya sama Tuhan Entah saya kecewa Di hal tertentu Saya apa Apa yang harus dilakukan Renungkan lagi Tentang kasih Karunia Allah Supaya percayamu Dibangkitkan lagi Waktu engkau kembali Percaya penuh Sama Tuhan Engkau akan kembali Intim sama Tuhan Amin Tidak usah salahin orang Bukan perlu nambah yang lain Bukan kurang puasa Kurang percaya Mintalah kasih karunia Dari Tuhan Supaya kita bisa selalu percaya Dan makin hari Makin percaya sama dia Bahwa dia ada Dan dia peduli sama kita Dia sayang sama kita Amin Tuhan memberkati Sampai jumpa